ini pakai air minum paling sekitar dua gelas terus taruh setengah sendok teh lebih garam sedikit taruh air panasnya biar enggak terlalu dingin kita cuci hidung biar enggak sering pilak saya itu punya sinusitis udah bertahun-tahun lima tahun ada setiap hari pilak pagi sore malam bahkan saya jarang tidur karena hidung kedua hidung itu mampet nggak bisa nafas kita tidur nafas pakai mulut Hai jadi sebentar-bentar bangun pasal tenggorokan kering ya terus saya ada lihat di YouTube cara pernah nyuci hidung itu tarik air tadinya saya kira sakit takut juga ya karena nggak pernah kan taruh air disini keluar sini gitu tapi memang sakit sedikit nyeri kalau nggak pernah kalau garam kurang takaran juga sedikit nyeri tapi saya enggak mau menyerang saya terus lakukan karena saya juga sampai nangis itu tapi lama kelamaan terbiasa nggak sakit saya kemarin pernah berhenti berapa bulan gitu ada tiga bulan saya berhenti nyuci saya sudah oke jarang-jarang terkena flu lagi saya juga terlalu alergi gitu sama serbuk-serbuk sari gitu atau sama bau-bau yang mungkin tidak cocok sama hidung terus debu-debu gitu saya juga alergi bersin-bersin terus pilek gitu kalau cuma bersin-bersin nggak masalah ya cuma bersin tapi kalau sudah setiap bersin dipilek dan selalu meler dan saya coba terus pakai ini cuci hidung ya terapi gitu ya mungkin sih bisa nyembuhkan tapi sedikit oke lah enggak terlalu mengganggu soalnya kalau pilek pileknya tuh selalu lagi parah gitu jadi kalau lagi pilek itu sering pilek itu melek terus nggak pernah henti ya sering ngampetin pakai tisu gitu ya nggak terlalu melek jadi kalau kita melakukan aktivitas kalau lagi jalan atau kemana keluar gitu oh sangat mengganggu gitu kepala juga penting gitu ya soalnya kita nggak bisa nafas kan dulunya saya pakai apa itu dulu saya pakai jarum suntik itu yang gede 60 mili apa ya tapi susah airnya juga kurang saya pakai plastik aja pasti juga nggak yang penting aja jangan terlalu panas ya biasa-biasa aja nih enggak enggak panas nggak nggak dingin gitu ini garamnya kalau udah udah ini tercampur dengan air ya kita boleh buka gitu ya penting sedikit kalau terbiasa nggak sakit nggak nyeri lah kalau belum terbiasa mungkin merasa nyeri dikit ya lebih lama-lama nggak tapi bener deh saya sudah buktiin kalau penyakit sensitivity saya sudah sedikit berkurang tiap hari nggak terlalu sering pilek ya kadang pilek gitu dingin dingin gitu kan di sini ini musim dingin jadi kadang masih bersih-bersih tapi Alhamdulillah tidak terlalu parah gitu pileknya kalau dulu saya belum pernah melakukan ini ya Allah bener saya bener jarang banget tidur kurang sekali tidur sepertinya gimana gitu aku nggak tahu sebagaimana gitu ini begini ya ganteng besar lah ya ini aja setengah-setengah ya setengah-setengah ya setengah-setengah ya setengah-setengah ya selamat menikmati